Event UCL sudah datang ya guys ya, tepatnya jam 3 dini hari tadi, event UCL Viva Mobile ya guys, dan event TOTY sudah tidak ada. Disini kita akan bahas penjelasan mengenai event UCL Viva Mobile, jadi kita langsung saja ke videonya. Halo guys, selamat datang lagi dengan saya Bobo Channel. Sebagai mana di opening kita akan bahas event UCL di Viva Mobile yang menggantikan event TOTY. Oke, sebelum kita mulai ke penjelasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info menarik dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke event UCL-nya ya, apa saja yang bisa kita dapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kita langsung saja masuk ke UCL, nah ini adalah tampilan utama dari event UCL ya guys ya. Nah, disini ada sebuah pencapaian, nah awal-awal langsung kita dikasih pencapaian teman-teman, tapi ini tidak mudah untuk dapetinnya. Sebenarnya mudah, tapi tidak bisa cepat, karena teman-teman harus menyelesaikan 15 skill UCL. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari sini ya guys. Satu, dua, tiga, sampai tujuh, jadi harus menyelesaikan dua kali. Dan ini akan disegarkan itu sekitar berapa hari ya teman-teman? Oh, ini tidak akan disegarkan, tapi teman-teman bisa langsung main lagi. Kayak gini, ini kan sudah saya selesaikan ya, nah tapi teman-teman bisa langsung main lagi nih. Nah, jadi tiket saya, tiket laga UCL itu sisa satu teman-teman, karena sudah saya pakai dua ya. Nah, tiket laga UCL ini dari mana? Kita dapatnya hadiah teman-teman, itu gratisan ya dari sini. Ini kita kalau dari hadiah itu kita mendapatkan dua ya, yang hadiah terjamin itu dua teman-teman. Nah, di sini ada dua, kemudian kita bisa menonton video, menonton iklan, dan itu kita akan dikasih satu kunci laga UCL. Nah, nanti kita bisa pakai kunci laga UCL itu untuk bermain di sini teman-teman. Nah, ini kalau sudah selesai 15 ya, kalau 15 kali selesai, teman-teman bisa langsung claim pemain UCL dengan offer 106 ke atas. Ya, dimulai dari ada Marquinhos, ada Vinicius, dan yang paling bawah itu ada Lozano, ada Goze, Gomez, Akanji, sampai ada Sergio Ramos, Alaba, dan juga Harry Kane. Ini ikonnya teman-teman ya. Ini adalah kartu terbaru dari Sergio Ramos, jadi pasti tentu banyak sekali yang mau beli ya. Dan sekarang pun sudah banyak sekali yang mau beli kartu UCL teman-teman, cuman masih jarang orang yang punya kartu UCL yang bagus. Oke, setelah itu, setelah 15 skill ini, teman-teman bisa menyelesaikan misi juga ya. Misi itu kalian bisa claim di awal ya. Jadi misinya itu ada harian ya. Nah, di bagian kiri ini, itu ada misi UCL ya teman-teman. Nah, misi harian UCL saya sudah selesai ya teman-teman. Nah, di misi harian ini, kita akan mendapatkan poin UCL. Nah, poin UCL itu untuk apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini mode tantangan ya. Yang bawah ini, misi mingguan. Yang atas ini, misi harian. Jadi ada misi mingguan yang di-reset setiap minggu. Dan ada misi harian yang di-reset setiap harinya. Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian ada mode tantangan. Di mode tantangan itu, kalian butuh 3 pemain UCL di dalam squad kalian. Nah, setelah itu, terus kita bagaimana cara mendapatkan poin UCL. Poin UCL itu nanti kalian bisa tukarkan dengan pemain UCL. Atau kalian bisa mendapatkan trofi, teman-teman ya. Trophy UCL. Nah, ini yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut dulu cara mendapatkan poin UCL ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan poin UCL, kalian harus menyelesaikan jalan menuju juara ini teman-teman. Nah, di sini ada serangan versus, ada laga ya guys ya. Untuk serangan versus, kalian akan diberikan poin UCL ya. Poin UCL saja. Tapi kalau untuk laga, kalian akan diberikan poin UCL sebanyak 20. Dan juga pemain UCL yang OVRnya itu 100+. Bisa 100, bisa 101, ya kemungkinan besar 100, 101 gitu ya guys ya. Nah, cara mendapatkan ininya, tiketnya. Nah, untuk bermain di sini kita membutuhkan yang namanya itu tiket, teman-teman. Nah, tiketnya itu kita akan diberi gratis atau teman-teman bisa beli. Kalau gratis, kalian akan mendapatkan setiap 7 hari. Di riset setiap 7 hari, akan mendapatkan 15 tiket. Nah, ini ya guys ya. 15 tiket UCL, laga UCL ya guys ya. Nah, kalau mau beli yang di bawahnya, kalian bisa membeli 1 tiket laga UCL yang menuju kejuaraan tadi. Itu harganya lumayan guys. Satu tiketnya itu terseharga 200 poin FIFA yang hijau ya, teman-teman. Kalau yang diamond merah, 500 ya. Cukup murah, tapi ya mahal ya untuk FIFA poinnya ya. 200 per 1 tiket masalahnya. Kalau misalkan kita dapat 5, itu masih worth it lah ya. Tapi ya terserah kalau kalian memang banyak poin FIFA, kalian bisa coba untuk beli. Nah, terus kemudian kalian bisa menyelesaikan jalan menuju juara. Nah, ketika jalan menuju juara ini sudah selesai di final, kalian akan mendapatkan trofi UCL. Nah, trofi UCL itu kalau sudah sebanyak 3. Jadi, kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan ini sebanyak 3 kali, kalian akan mendapatkan trofi UCL sebanyak 3. Nah, terus kemudian diapain? Kalian bisa tukarkan di sini, hadiah menuju kejuaraan. Ada hadiahnya itu ada Rudiger dan juga Hurricane. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah hadiah pasti ya. Dari trofi UCL sebanyak 3 bisa ditukarkan Rudiger atau Hurricane. Lumayan ya. OVR 109. Mentok ya. Mentok guys. Oke ya. 109, Hurricane dan juga Rudiger. Itu untuk poin utamanya. Nah, kemudian untuk jalur hadiahnya. Jadi, di sini ada 3 bar ya. Yang pertama ada bar utama, jalur hadiah, kemudian ada pertukaran pemain. Kita akan bahas sampai jalur hadiah untuk pertukaran pemain nanti-nanti saja guys. Oke. Kita langsung masuk ke jalur hadiah. Ya, untuk yang sini sudah clear ya guys ya. Kita masuk ke jalur hadiah. Oke. Oh lah, langsung dikasih lampad guys hadiah akhirnya. Ini kita kalau mendapatkan... Menyelesaikan 9 putaran ini ya. Oke. Kita geser dulu ya. Kita jangan bahas hadiahnya dulu. Kita bahas prosesnya. Di sini ada circle ya guys ya. Bukan circle. Cycle. Jadi dari sini kita jalan ke bawah. Belok kiri. Nanti ke atas puncaknya di sini guys. Nah, di sini kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Kalian itu tinggal claim-claim-claim doang. Tapi mahal guys. Di sini satunya aja. Kita butuh 60 poin UCL guys. Satunya itu 60. Dan saya sudah buka 2 ya. Nah, di poin pertama. Itu kita akan mendapatkan pemain UCL OVR 100+. Ya, pasti mendapatkan yang 100 guys. Susah ya untuk mendapatkan yang 103. Seperti David Carmo, Michel ya. Itu susah. Paling dapetnya yang bawah-bawah ini guys. Saya juga dapetnya yang bawah-bawah tadi. Kemudian yang kedua. Sama 60 poin UCL. Kita akan mendapatkan poin transfer. Barang transfer latihan sebanyak 300. Lumayan ya. Jadi kalau teman-teman yang suka jual beli itu. Barang ini tuh dibutuhkan sekali. Karena kalau pemain ada barang transfer. Ada barang latihan. Itu harus ditransfer dulu. Ke pemain lain agar bisa dijual. Jadi harus netral. Kemudian di hadiah ketiga. Pemain UCL. OVR 101+. Dan yang keempat. Ada poin Viva ya. 200 ribu. Ini yang terjamin. Kemungkinan kemungkinan hadiahnya itu ada poin Viva. Sebanyak 60. Bisa sih. Cuman kalau diputaran pertama. Saya kira. Pasti di koin Viva hadiahnya. Kemudian yang bawahnya ini. Ada pemain UCL dengan OVR 102+. Nah ini lumayan teman-teman. Ya. Cuman untuk pemain UCL ini. Gak tahu kenapa. Di hadiah-hadiahnya ini. Ya. Saya kurang sekerstrak aja ya. Tapi ya gak apa-apa. Ini namanya event besar ya teman-teman. Oke. Kemudian. Untuk yang bawahnya ini. Ada peningkatan kemahiran. 9200. Oke. Kita skip langsung ke sini teman-teman. Untuk puncaknya. Nah. Di sini puncaknya. Kita akan mendapatkan yang namanya itu. Token UCL. Jadi ada poin UCL. Ada token UCL. Token UCL ini. Kita akan mendapatkan sebanyak 1. Ya. Itu untuk hadiah terjaminnya. Kemungkinannya kita bisa juga mendapatkan poin UCL sebanyak 60. Nah. Kemudian token UCL ini buat apa guys. Nah. Token UCL ini ya. Yang kita dapatkan ini. Jadi kalau misalkan kita sudah muter semua nih. Kita akan mendapatkan yang namanya itu. Poin. Eh. Token UCL. Mohon maaf. Nah. Token UCL ini. Kita bisa langsung tukarkan dengan pemain terjamin guys. Yaitu dengan Rodrigo lagi. Ya. Oh maaf. Tadi Rudiger ya. Sekarang Rodrigo. Jadi ini bukan gacha ya guys ya. Ini kalian klik gini aja. Langsung bisa claim nanti. Rodrigonya. Jadi untuk putaran pertama. Kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan 2 kali nih. Dapat Sergio Ramos guys. 3 kali dapat Alaba guys. 4 kali dapat Akanji. Dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Cara bermain di. Event FIFA. Di event UCL Viva Mobile 2023. Gimana? Agak susah ya. Dibanding TOTY. Yang kita main sehari aja. Bisa dapet 100 token di TOTY ya. Terus kemudian tukarkan pemain dengan cara gacha. Nah. Seperti itu. Tapi ini lebih menantang guys. Jadi. Pemainnya akan lebih limited. Dibanding TOTY. Jadi di marketnya itu. Tidak akan rusak seperti TOTY kemarin. Kalau TOTY kemarin parah cuy. Supply-nya itu. Tidak sebanding dengan demandnya. Maksudnya apa? Yang jual itu terlalu banyak guys. Yang beli gak ada. Karena semuanya punya pemain itu. Terlalu gampang mendapatkan pemain TOTY kemarin ya. Nah. Jadi seperti itu. Penjelasan tentang. Event UCL 2223. Di Viva Mobile. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa. Kalau ada pertanyaan atau request apapun. Klik di apa? Komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Atau kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.